Ini mungkin bukan sebuah konspirasi, namun semua ini telah diatur oleh Tuhan. Di bawah cahaya Tuhan, semuanya akan baik-baik saja, kata seorang Saint yang tak terkalahkan dari ras malaikat. Ia memiliki 12 pasang sayap di tubuhnya, dan lingkaran kebijaksanaan muncul di kepalanya. Tubuhnya memancarkan cahaya suci seolah-olah telah membentuk wilayah suci di sekitarnya. Wajahnya menampakkan aura saleh, dan kemauannya tak tertandingi. Bulu malaikat berjatuhan, seolah memurnikan tanah jurang. Kemanapun wilayah suci ini pergi, semua dosa disucikan dan dihilangkan. Tidak, tidak, tidak. Semua ini adalah karma, dari karma ke sebab, dari sebab ke akibat, dari sebab ke akibat. Semua ini sudah ditakdirkan, seperti yang telah saya dengar, tepat pada saat Tata Gata telah datang. Seorang Buddha memegang teratai di tangannya dan tersenyum penuh belas kasih. Tampaknya di bawah pancaran cahaya Buddha, semua kehidupan beralih ke agama Buddha, mendambakan belas kasihan dan memasuki tanah suci kebahagiaan tertinggi. Hah! Orang suci yang tak terkalahkan dari ras malaikat mendengus dingin, dan niat membunuhnya melonjak. Jika ada seseorang di seluruh alam semesta yang paling dibenci oleh ras malaikat, niscaya orang itu adalah para Buddha ini. Karena pertarungan antara domain dan kepercayaan, ini hanyalah pertarungan sampai mati. Semua bidat akan dibunuh. Dermawan, niat membunuhmu terlalu kuat. Mengapa kamu tidak masuk agama Buddha? Hanya dengan begitu kamu dapat menikmati kedamaian abadi. Letakkan pisau daging dan jadilah Buddha. Sang Buddha tersenyum dan membimbing dengan sabar, seolah-olah dia ingin malaikat ini masuk agama Buddha. Mencari kematian. Mata orang suci yang tak terkalahkan dari ras malaikat bersinar dengan dingin, dan niat membunuhnya melonjak. Gemuruh gelombang. Wilayah suci ras malaikat dan wilayah para Buddha bertabrakan. Itu seperti pertarungan antar wilayah kepercayaan. Malaikat yang tak terhitung jumlahnya dan Buddha yang tak terhitung jumlahnya saling bertarung, dan suara dentang terdengar. Cukup. Pada saat ini, seorang saint yang tak terkalahkan dari ras Fei bergerak, menggunakan hukum Fei. Dalam sekejap, serangan kedua orang suci yang tak terkalahkan itu dipadamkan, dan semua gempa susulan dilenyapkan. Amitabha. Sang Buddha menyatukan kedua telapak tangannya dan segera berhenti. Tuhan, maafkan kecerobohanku. Orang suci yang tak terkalahkan dari ras malaikat juga memegang salib di tangannya. Namun, kedua belah pihak hanya bertabrakan sedikit, dan mereka tidak mulai bertarung. Bagaimanapun, mereka tahu apa yang penting. Tidak masalah ada konspirasi atau tidak. Yang penting rencana kita berhasil atau tidak. Pada saat ini, demon saint yang tak terkalahkan menyipitkan matanya. Sejujurnya, biarkan orang suci laut utara dari umat manusia yang menangani masalah ini. Dia masih anak-anak. Bukankah sedikit berisiko membiarkan dia bertanggung jawab atas masalah sepenting itu. Sekali gagal, itu bukan lelucon. Tidak akan ada waktu berikutnya. Ia menatap Dark North Saint di sampingnya dengan tatapan tajam. Jelas sekali, ia telah menargetkan Dark North Saint. Wuss! Mata para Invincible Saint lainnya tertuju pada Dark North Saint. Dark North Saint adalah fosil hidup dibandingkan dengan Siaping dan anak-anak muda lainnya. Namun, bagi para sage yang telah hidup sejak zaman kuno, dia hanyalah seorang pemuda. Faktanya, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai anak kecil. Dari segi pengalaman, dia bahkan tidak layak disebutkan. Namun, meski begitu, para orang suci tidak memperdulikan usia. Sebaliknya, mereka mementingkan kekuatan. Ini adalah dunia di mana tidak ada senioritas dalam belajar. Sejujurnya, tidak peduli seberapa muda Dark North Saint, fakta bahwa dia bisa bergabung dengan kam mereka dan berpartisipasi dalam rencana ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Dia adalah eksistensi yang berdiri di puncak alam semesta. Tidak apa-apa, Dark North Saint mungkin masih muda, tapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Aku tidak khawatir membiarkan dia bertanggung jawab atas rencana tersebut. Terlebih lagi, dia adalah Invincible Saint termuda di antara kita. Raja Abisal tidak akan menyadarinya. Adanya, yang terpenting, ini menyangkut nasib seluruh ras di alam semesta. Saya sudah mempertimbangkan semuanya. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang gegabuh. Patriark Voitsky tersenyum. Menarik, sepertinya kekuatan anak ini tidak sederhana. Dia benar-benar menerima pujian seperti itu darimu. Patriark Voitsky, aku ingin tahu kartu truf macam apa yang dia miliki. Orang suci serangga yang tak terkalahkan terkekeh. Matanya menembus kehampaan seolah dia ingin membedah rahasia Dark North Saint. Bantu saja aku memblokir Raja Neraka. Jangan mencari kematian, serahkan sisanya padaku. Dark North Saint berdiri dan berkata dengan tenang. Anak muda, kamu punya nyali. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Leluhur spesies purba mengepalkan tinjunya. Matanya menyala-nyala dengan semangat juang, seolah dia ingin melawan Dark North Saint. Jangan mencari masalah. Leluhur Yuan Shi berkata dengan lemah, kamu bisa bertarung jika kamu mau. Raja Neraka ada di sini. Mereka tidak ramah seperti kita manusia. Jika kamu kalah, kamu benar-benar akan mati. Lama, aku tidak akan mati meski kamu mati. Tapi sekarang memang bukan waktunya bertarung denganmu. Ayo kita urus Raja Abisal dulu. Sejujurnya, aku sudah lama tidak bertarung dengan mereka. Saya tidak tahu apakah mereka sudah mundur. Dengan suara deras, leluhur spesies purba terbang dengan cepat. Lakukan! Kata guru leluhur siau-yau dengan suara yang dalam. Astaga! Astaga! Saat dia mengatakan itu, sage alam tak terkalahkan dan master leluhur yang tak terhitung jumlahnya dari ras-ras besar di alam semesta modern terbang keluar dari gerbang surgawi selatan tanpa mengatakan apapun dan tersebar kemana-mana. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, kekosongan itu meledak. Ini adalah pertarungan antar demigod. Dalam sekejap, hukum kekosongan benar-benar hancur, dan ledakan mengerikan terjadi. Segala sesuatu di segala arah diledakan. Bajingan terkutup di dunia modern. Beraninya kamu datang ke jurang neraka. Mati! Bunuh mereka! Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Karena mereka berani sampai ke ujung jurang maut, mereka harus bersiap mati di sini. Bajingan bodoh di dunia modern, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan bunuh diri atas nama abis. Raja neraka meraung, sangat marah. Sulit membayangkan betapa marahnya mereka saat ini. Mereka menggunakan semua teknik abisal mereka dengan sekuat tenaga. Tuan leluhur, saya pergi. Melihat hal ini, Biksu Darknord menangkupkan tangannya ke arah Master Leluhur Xiao Yao dan Master Leluhur manusia lainnya. Yah, hati-hati. Jangan biarkan Raja Abisal lain menemukanmu. Kami hanya bisa bertahan selama satu jam. Jika Anda tidak dapat kembali, Anda harus tetap di sini. Tuan leluhur Xiao Yao mengangguk. Cukup. Dengan suara mendesing, sosok Darknord sage melintas dan menghilang dari kehampaan seolah-olah dia belum pernah ke sana sejak awal. Tidak ada Raja Neraka yang menyadari bahwa sage alam tak terkalahkan telah menghilang. Oke, sudah waktunya aku menggerakkan ototku. Tuan leluhur Xiao Yao mengepalkan tinjunya, dan tulang-tulangnya berderak seolah beresonansi dengan hukum kehampaan. Setiap suara sepertinya menyebabkan hukum kehampaan meledak. 2772 Pemandangan yang luar biasa. Pada saat ini, Xia Ping, yang bersembunyi di jurang terlarang, juga bisa merasakan apa yang terjadi di luar melalui kekuatan akal ilahi. Dia bisa melihat apa yang terjadi di gerbang surgawi selatan. Tentu saja, dia tidak begitu jelas tentang detail spesifiknya, tapi itu cukup untuk mengetahui situasi umumnya. Jelas sekali, para sage yang tak terkalahkan dari berbagai ras telah bergabung dan membuat rencana ini hari ini. Mereka melancarkan serangan ke dunia abis, dan pada saat yang sama, mereka membuat dunia abis lengah. Pada saat ini, langit di atas benua abis dipenuhi oleh para sage yang tak terkalahkan, dan mereka bertarung sampai mati satu sama lain. Benar, aku ingin tahu apakah Raja Iblis ini akan bergerak. Xia Ping menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua di bawah pohon misterius di depannya. Sejujurnya, jika lelaki tua itu tidak meninggalkan tempat ini, akan sulit baginya untuk merebut sisa pecahan artefak dewa. Namun, meski hal sebesar itu telah terjadi, lelaki tua misterius itu masih duduk bersila di atas pohon, beristirahat dengan mata tertutup, seolah tak peduli sama sekali dengan apa yang baru saja terjadi. Suara mendesing. Pada saat ini, ada riak di kehampaan, seolah-olah pintu kehampaan telah terbuka. Segera, sesosok tubuh keluar dari pintu kosong dan datang tepat di depan lelaki tua misterius itu. Apa itu tuan? Murid Xia Ping berkontraksi. Dia bisa melihat bahwa sosok yang tiba-tiba muncul di jurang terlarang adalah Dark North Saint. Dia sepertinya sangat familiar dengan jalannya dan langsung sampai ke jurang terlarang. Segera, dia sangat bersemangat, dan dia lebih menahan aura dan fluktuasinya. Jangan sampai tuannya dan lelaki tua misterius itu menyadarinya. Dark North Saint muncul di hadapan lelaki tua itu. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah pohon hitam di depannya, jelas menunjukkan rasa takut. Namun, dia dengan cepat menahan emosinya, memandang lelaki tua itu, dan berkata, Tuan! Ledakan! Hanya dengan dua kata ini, lelaki tua berjubah hitam, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Auranya segera berubah drastis, seolah seluruh benua abis terguncang hebat. Matanya kosong, tanpa bola mata, dan seluruh tubuhnya hitam seperti lubang hitam. Tidak ada cahaya yang bisa dipantulkan dari matanya, seolah-olah itu adalah sarang iblis yang melahap kegelapan tak berujung. Sekilas saja akan membuat seseorang merasa seolah jiwanya sedang dilahap. Sangat menakutkan. Menguasai, sudah lama. Tetua berjubah hitam itu berbicara. Suaranya serak seolah dia sudah lama tidak berbicara. Setiap kata yang dia ucapkan mengandung sifat iblis yang luar biasa, seperti aturan emas. Jika itu adalah makhluk hidup dengan kemauan yang lemah, hanya mendengar kata-kata ini akan menyebabkan jiwa mereka hancur total, dan mereka akan memasuki keadaan gila. Seluruh tubuh mereka akan merosot menjadi makhluk iblis jurang. Itu benar-benar patriarkian kun. Xiaoping, yang bersembunyi di samping, terkejut. Meskipun dia sudah menebaknya sebelumnya, hanya setelah mendengar gurunya mengucapkan kata-kata ini barulah dia mengkonfirmasi tebakannya. Orang tua misterius di depannya adalah pendiri sekte alam semesta yang telah lama hilang, leluhur alam semesta. Namun, mengapa leluhur alam semesta ini muncul di dunia abis? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini, dia dipenuhi dengan keraguan. Oh, itu Beiming. Patriarkian kun membuka matanya dan menatap Dark North Saint. Sedikit emosi muncul dalam suaranya yang dingin. Sudah lama sekali, aku tidak menyangka kamu telah tumbuh sedemikian rupa. Kamu bahkan memiliki kemampuan untuk berbicara denganku. Dia memandang Dark North Saint dengan acuh tak acuh. Tuan, saya di sini untuk mengantarmu kembali. Sudah waktunya. Dark North Saint menangkupkan tangannya. Bawa aku kembali. Mendengar ini, Patriarkian kun terkekeh. Setelah menunggu sekian lama, ras manusia akhirnya mengingatku. Sayangnya, sudah terlambat. Saya tidak bisa kembali. Aku tahu kamu memiliki kebencian di hatimu. Saat itu, ras manusia mengirimmu ke dunia abis sebagai mata-mata untuk mencari tahu rahasia sebenarnya dari dunia abis dan menghindari perang abis berikutnya. Selama periode ini, ras manusia tidak aku tidak banyak membantumu. Aku khawatir kamu telah banyak menderita selama periode ini. Dark North Saint mengangkat kepalanya dan menatap Patriarkian kun. Apa? Siaping kaget saat mendengar kata-kata ini. Meskipun dia tahu pasti ada rahasia besar, dia tidak menyangka rahasia seperti itu akan begitu mengejutkan. Patriarkian kun sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim oleh ras manusia ke dunia abis. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu normal. Iblis dari dunia abis dapat mengintai di alam semesta modern sebagai mata-mata, sehingga ras manusia secara alami dapat mengirim orang ke dunia abis sebagai mata-mata untuk mengetahui semua rahasia dan memantau setiap pergerakan abis. Masalahnya adalah dunia abis tidak cocok untuk ditinggali oleh ras manusia dalam waktu yang lama. Dia tidak tahu bagaimana Patriarkian kun bisa melakukan ini dan bersembunyi dari iblis abis. Lagipula, tidak semua orang seperti dia, yang memiliki garis keturunan dewa iblis dan kebal terhadap erosiki iblis curang. Iya, aku memasuki dunia abis karena pengaturan ras manusia. Mereka ingin aku masuk ke dunia abis sebagai mata-mata. Alasan mengapa mereka memintaku menjadi mata-mata adalah karena aku memiliki garis keturunan setengah manusia dan setengah iblis, jadi aku kebal terhadap erosiki iblis curang. Oleh karena itu, aku menjadi kandidat terbaik untuk menyamar di dunia jurang neraka. Patriarkian kun berkata dengan ringan, mengungkapkan rahasia yang menggemparkan dunia. Garis keturunan setengah manusia dan setengah iblis. Jadi itu saja. Mendengar ini, mata siaping berbinar. Dia tidak menyangka Patriarkian kun memiliki latar belakang seperti itu. Namun, jika dia memiliki garis keturunan setengah manusia dan setengah iblis, memang mungkin untuk menahan erosiki iblis curang. Bagaimanapun, Patriarkian kun awalnya memiliki garis keturunan dari iblis abis. Masalahnya adalah hampir mustahil bagi manusia untuk memiliki anak dengan iblis dari abis. Bagaimanapun, mereka adalah dua spesies yang berbeda, sama seperti babi dan anjing. Tidak mungkin mereka mempunyai anak. Namun permasalahan tersebut tidak bersifat mutlak. Jika pria dan wanita mencapai alam sage, mereka dapat dengan mudah mengubah struktur genetik di tubuh mereka. Dengan bantuan Cosmic Wonders, mereka mungkin bisa memiliki anak. Bagaimanapun, kelahiran garis keturunan setengah manusia dan setengah iblis pasti merupakan hal yang sangat sulit. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah keajaiban. Kehidupan dengan garis keturunan seperti itu mungkin sangat langka di seluruh alam semesta. Jika hal ini benar-benar umum, hal itu pasti ada di mana-mana di jalanan. Namun hingga saat ini, siaping jarang mendengarnya. Hampir tidak pernah mendengarnya. Jelas sekali, garis keturunan seperti itu sangat rahasia bahkan di kalangan petinggi ras manusia. Hal itu tidak akan diketahui oleh para sage biasa, juga tidak akan mudah disebarkan. 2773 Mendengar narasi leluhur Kiankun, Dark North Saint tidak berbicara. Padahal, sebelum datang ke dunia abis, dia sudah mendengar kabar dari leluhur manusia dan mengetahui seluk-beluknya. Meskipun saya tahu ini adalah pekerjaan yang sangat berbahaya dan mungkin tidak memberi imbalan, saya tetap setuju karena ini demi masa depan umat manusia. Saya tidak menyesal. Leluhur Kiankun berkata, kemudian, saya memasuki abis dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Saya mendaki selangkah demi selangkah, menanyakan tentang rahasia dunia abis yang tak terhitung jumlahnya dan meneruskannya kembali. Awalnya saya mengira tugas itu hampir selesai. Sayangnya, puluhan ribu tahun telah berlalu, jutaan tahun telah berlalu, miliaran tahun telah berlalu, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan semua informasi yang telah berlalu telah hilang. Saya telah menjadi raja iblis dunia abis, tetapi Anda masih belum menutup jaringnya. Dia memandang Dark North Saint dengan acuh tak acuh. Siaping di sebelahnya. Sejujurnya, dia agak memahami leluhur Kiankun. Sebagai mata-mata ras manusia, dia bekerja keras menjadi mata-mata di dunia abis untuk menyelesaikan tugasnya. Sayangnya, semakin keras dia bekerja, semakin dia menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia terlalu mampu dan mampu menaklukkan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan sekelompok raja neraka pun tunduk padanya. Untuk menyelamatkan nyawanya di dunia abis, leluhur Kiankun secara alami menggunakan semua keahliannya dan berhasil melarikan diri. Tak disangka, pada akhirnya ia menjadi bos dunia abis, dan tugasnya belum selesai. Dia satu-satunya yang bisa menjadi mata-mata di levelnya. Pada saat ini, leluhur Kiankun mungkin sudah menyerah untuk kembali ke dunia manusia dan menjadi manusia. Jadi, sekarang kita di sini. Dark North Saint berkata dengan suara yang dalam, sambil menatap tuannya, leluhur Kiankun. Jadi, sudah terlambat. Leluhur Kiankun memandang Dark North Saint dan menghela nafas. Tidak ada cara bagiku untuk kembali sekarang. Kamu adalah muridku saat itu, dan aku tidak akan membunuhmu demi hubungan di antara kita. Pergilah sekarang, jika kamu pergi sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika Anda menunggu saya mengambil tindakan, tidak ada dari Anda yang bisa meninggalkan dunia abis hidup-hidup. Niat membunuh yang samar keluar dari tubuhnya, hampir meliputi abis void ke segala arah, menembus setiap sudut kehampaan. Itu sungguh menakutkan. Bahkan Xiaoping, yang bersembunyi di kedalaman kehampaan, bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dari leluhur Kiankun. Tampaknya mengandung jejak keilahian dan kekuatan tertinggi. Tuan, apakah kamu bukan leluhur Kiankun lagi? Mungkinkah pikiranmu telah terkikis oleh pohon iblis neraka ini dan kamu telah dirasuki olehnya? Dark North Saint menyipitkan matanya dan menatap Patriar Kiankun, seolah mencoba mencari tahu rahasia kekuatannya. Pada saat yang sama, dia memandang dengan ketakutan pada pohon abis yang misterius di belakangnya. Kenyataannya, pohon yang lahir di bagian terdalam Jurang Maut ini adalah rahasia terbesar dunia Jurang Maut. Itu juga merupakan musuh yang paling ditakuti oleh banyak ras dan dunia. Itu adalah pohon yang bisa menghancurkan dunia. Di zaman purba, pohon ini pernah muncul sekali dan membunuh sejumlah besar sage yang tak terkalahkan. Namun pada saat itu, pohon iblis neraka masih dalam masa pertumbuhan, dan kekuatannya belum mencapai puncaknya. Tapi sekarang berbeda, ini telah sepenuhnya mencapai tahap dewasa. Ini adalah pohon iblis yang lahir dari kehendak Jurang Maut. Itu sangat menakutkan. Ia telah menyerap kekuatan 18 mayat dewa untuk tumbuh, dan ia juga menerima kekuatan Jurang Maut. Bisa dikatakan itu adalah senjata pamungkas Jurang Maut. Di era primordial, salah satu alasan mengapa semua ras di alam semesta tidak dapat memusnahkan iblis-iblis neraka adalah karena pohon iblis neraka. Berbagai ras telah mengirim mata-mata ke dunia abis untuk menyelidiki rahasia pohon iblis abisal, mencari cara untuk menghadapinya, dan menemukan kelemahannya. Sayangnya, tidak ada yang mengetahui rahasia sebenarnya dari pohon iblis neraka. Namun rahasia ini akhirnya ditemukan oleh ras manusia belum lama ini, dan langsung membuat khawatir semua ras di dunia. Pohon iblis neraka adalah benih iblis, senjata pamungkas neraka. Invasi dunia abis ke alam semesta modern benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika itu adalah era primordial, maka akan ada banyak iblis yang berkerumun dari dunia abis dan melancarkan perang besar dengan semua ras di alam semesta. Mereka bertempur sampai mati, menyebabkan banyak planet dan benua runtuh dan darah mengalir seperti sungai. Kalau hanya itu saja, segudang ras masih percaya diri. Lagipula, waktu yang lama telah berlalu, dan kecakapan bertarung mereka berbeda dari masa lalu. Mereka sepuluh kali lebih kuat daripada di era primordial. Bahkan jika mereka menghadapi invasi dari iblis neraka, mereka akan mampu melumpuhkan mereka. Namun, sekarang berbeda. Rencana sebenarnya dari iblis abis adalah mengaktifkan pohon iblis abisal dan menggunakannya sebagai inti benih iblis untuk menyerang seluruh alam semesta modern. Dengan pohon iblis abisal sebagai bentengnya, akar, daun, dan batangnya akan mengikis tempat itu hingga ke dunia abis dan mengubahnya sepenuhnya. Jika pohon iblis abisal tumbuh seukuran alam semesta, akarnya akan meluas ke setiap sudut alam semesta modern. Pada saat itu, seluruh alam semesta modern akan berubah menjadi dunia abis kedua, yang dipenuhi dengan abisal dimenki yang menakutkan. Rencana ini hanyalah sebuah rencana untuk memusnahkan semua ras. Setelah rencana iblis neraka berhasil, semua ras di alam semesta akan mati karena mustahil bagi mereka untuk hidup di lingkungan seperti dunia neraka. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mereka harus menghancurkan rencana ini dan menghancurkan pohon iblis neraka. Ini adalah rencana yang jauh lebih kejam daripada invasi era primordial. Dark North, kamu salah. Aku adalah raja iblis dan leluhur langit dan bumi. Keduanya telah lama bergabung menjadi satu. Aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, leluhur surga dan bumi berkata dengan tenang. Baik, baiklah. Karena kamu tidak ingin pergi, aku secara pribadi akan mengirimmu ke sana. Bagaimanapun, semua ras di alam semesta cepat atau lambat akan mati. Ini hanya masalah waktu. Ledakan. Pada saat ini, Patriar Kiankun berdiri dari tanah. Dunia berguncang, matahari dan bulan meredup, dan hukum jurang yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Seluruh benua abisal bergemuruh, dan semuanya berguncang. Retak. Retak gelombang. Pohon iblis abisal di belakang leluhur langit dan bumi semakin berguncang, melonjak dengan abisal di menki yang tak ada habisnya. Sepertinya ada miliaran roh dan setan yang marah mengaum di dalam bagasi. Abisal di menki yang mengerikan menyebar dan mengikis kekosongan ke segala arah. Samar-samar, rantai hukum neraka yang padat muncul di leluhur langit dan bumi. Abisal di menki terkondensasi menjadi banyak hukum abisal dan menembus ruang waktu. Tuan, saya ingin menguji kemampuan Anda lagi. Dark North Saint berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia masih bergeming seperti gunung. Oh, sepertinya setelah lama tidak bertemu denganmu, kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Kalau begitu biarkan aku melihat kemampuanmu. Leluhur langit dan bumi memandang Dark North Saint dengan tenang. Dia menerobos kehampaan, dan kehampaan di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. 2774 Sementara itu, di tempat lain dekat gerbang surgawi selatan. Orang suci yang tak terkalahkan dari semua ras dan raja jurang neraka terkunci dalam pertempuran, dan kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit. Retakan dan ledakan spasial terjadi di mana-mana. Seluruh benua abisal berantakan dengan asap di mana-mana. Apakah kamu yakin ingin Dark North menghadapi Raja Iblis sendirian? Meskipun Raja Iblis dulunya adalah Patriark langit dan bumi, tubuhnya sudah lama menyatu dengan pohon iblis neraka. Saya khawatir dia jatuh ke dalam jurang dan tidak dapat kembali. Patriark Empyrean mengirimkan transmisi suara melalui akal ilahi, mengungkapkan keprihatinannya. Jika Dark North Saint mati di tangan Raja Iblis, itu akan menjadi pukulan berat bagi klan manusia. Dia harus mengkhawatirkan hal itu. Tidak apa-apa. Meskipun Raja Iblis bukan manusia lagi, Dark North tidak perlu takut pada Raja Iblis dengan kekuatannya. Setidaknya, dia tidak akan mati di tangan Raja Iblis, kata Patriark Xiao Yao dengan lemah. Senyum. Apa maksudmu? Raja Iblis bukanlah sosok yang sederhana. Saya khawatir Raja Iblis adalah makhluk yang paling dekat dengan para dewa di seluruh alam semesta. Jika bukan karena pembatasan hukum alam semesta, dia pasti sudah menjadi dewa sejak lama. Dark North baru saja mencapai alam setengah dewa, bagaimana mungkin dia tidak takut pada Raja Iblis? Patriark Empyre mengerutkan kening. Kamu tidak mengetahui hal ini. Patriark Xiao Yao berkata dengan lemah, Dark North menerima warisan dari dewa yang kuat dan mewarisi kekuatan dewa, pantang menyerah. Kekuatan ini sangat kuat. Selama pertempuran, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia tidak akan mati. Tidak peduli seberapa parahnya lukanya, dia akan segera pulih. Itu sebabnya Dark North tidak bisa mati. Kekuatan, pantang menyerah. Sial, bukankah itu tidak terkalahkan? Siapa yang bisa membunuhnya? Meskipun Empyrean Patriark berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras-keras. Dia tercengang. Tidak, tidak, tidak. Kekuatan ini tidak terkalahkan. Master leluhur Xiao Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun lukanya terus sembuh selama pertempuran, luka itu tersembunyi dan akan meletus seketika setelah pertempuran. Jika lukanya terlalu serius, mereka akan tertidur sampai akhir dunia. Terlebih lagi, jika dia menghadapi lawan yang lebih kuat, dia hanya bisa menjamin bahwa dia tidak akan mati. Dia masih akan tertekan dan tidak mampu melawan. Jika lawan mahir dalam menyegel mantra, dia mungkin bisa menyegel Dark North sepenuhnya. Kekuatan ini memiliki keterbatasan dan kelemahan yang besar. Omong kosong. Mendengar itu, Patriark Kong Kong tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, kamu benar-benar mencoba mengambil keuntungan dariku. Kamu sudah sangat kuat, oke. Dalam pertarungan melawan seseorang dengan level yang sama, kamu praktis tak terkalahkan siapa yang cukup bodoh untuk melawan musuh yang jauh lebih kuat dari mereka. Selanjutnya, teknik penyegelan apa? Selama dia berhati-hati, bukankah dia bisa menghindarinya? Ini sama sekali bukan kelemahan, ini hanya cara menghadapi musuh. Haha, singkatnya, Beiming akan baik-baik saja. Jangan khawatir tentang itu. Guru leluhur Xiaoyao tersenyum. Dengan kemampuan seperti ini, tidak heran kamu setuju untuk membiarkan Dark North mengambil tindakan secara pribadi. Mendengar ini, Patriark Empyrean akhirnya memahami keputusan Patriark Xiaoyao. Awalnya, dia tidak setuju dengan rencana ini. Lagipula, hal itu terlalu beresiko dan mungkin menyebabkan kematian manusia suci yang tiada tandingannya. Sejujurnya, ras puncak mana yang rela membiarkan kekuatan tempur ras mereka yang tak terkalahkan jatuh ke jurang maut. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Namun, jika Dark North memiliki kemampuan seperti itu, ceritanya akan berbeda. Bagaimanapun, kita akan menyelesaikan misi kita, dan Dark North akan menyelesaikan misinya. Itu sudah cukup. Kata guru leluhur Xiaoyao dengan suara yang dalam. Itu hanya sepotong kue. Raja abis ini tidak akan bisa mengambil satu langkahpun dari sini. Master Iblis tidak akan mengirimkan bala bantuan apapun. Cahaya dingin muncul di mata Patriark Empyrean. Di sisi lain, di tempat terlarang abis. Bang, bang. Dalam sekejap, Dark North Saint dan leluhur langit dan bumi mulai bertarung. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga indera ketuhanan pun tidak dapat mendeteksi kecepatan pertarungan mereka. Dengan tubuh mereka sebagai pusatnya, ruang dan waktu dalam jarak puluhan juta kilometer seakan terpelintir, dan segala sesuatu tampak dalam keadaan hening. Meski hanya satu detik telah berlalu di dunia luar, ribuan tahun telah berlalu di area pertempuran. Hampir dalam sekejap, tidak ada yang tahu berapa banyak gerakan yang telah mereka lakukan. Ini adalah pertarungan antara dua hukum, yang hampir mencapai batas seorang suci. Samar-samar, sepertinya ada dua sektor yang bertabrakan. Setiap kali mereka bertabrakan, kekuatan penghancur yang mengerikan meledak dan meraung, merobek kehampaan. Luar biasa! Xia Ping, yang bersembunyi di kegelapan, melebarkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia berpikir bahwa gurunya, Dark North Saint, yang baru saja memasuki alam tak terkalahkan belum lama ini, seharusnya lebih lemah daripada para saint veteran yang tak terkalahkan ini. Namun, dia tidak menyangka kalau kekuatan Dark North Saint jauh melampaui imajinasinya. Dia tidak jauh lebih lemah daripada banyak orang suci veteran yang tak terkalahkan, dan pemahamannya tentang hukum bahkan lebih tinggi. Meskipun Dark North Saint tidak memiliki cukup pengalaman selama pertempuran, dengan bakat supernya, dia mencerna dan menyerap hukum dalam waktu singkat dan tampaknya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan! Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan lagi. Kemudian, mereka berpisah lagi dan saling berhadapan dari kejauhan. Pada saat itu, Patriar Kiankun menyipitkan matanya dan menatap Dark North Saint. Menarik! Memang baru beberapa saat berlalu, namun basis kultifasimu telah meningkat sedemikian rupa. Jika aku tidak salah, kamu mungkin satu-satunya orang jenius yang mengerikan di seluruh ras manusia. Orang suci Dark North, orang suci Dark North. Jauh dari itu, ada banyak orang di klan manusia yang lebih kuat dariku. Kata Santo Dark North dengan enteng. Haha! Patriar Kiankun tidak menyangkalnya. Kecepatan kemajuanmu sangat luar biasa. Apakah kamu mendapatkan warisan dewa? Dia memandang Dark North Saint dan berkata dengan ragu-ragu. Ayo bertarung dan kamu akan tahu. Orang suci Dark North tidak bergeming. Huh! Ini bukan tempat untuk bertarung. Ikutlah denganku ke tempat lain. Dengan keras, Patriar Kiankun melambaikan tangannya dan segera menggerakkan bintang-bintang dan membalikkan alam semesta. Kekosongan itu terselubung, dan dalam sekejap, dia dan Dark North Saint dipindahkan ke tempat lain untuk bertarung. Jelas, dia juga tahu bahwa jika dia benar-benar bertarung dengan serius, area terlarang di jurang maut akan hancur, dan itu mungkin melukai tubuh pohon iblis neraka. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Yang terpenting, dia tidak bisa membangunkan hantu di area terlarang jurang maut. Jika tidak, dia akan menyentuh tabu di area terlarang, yang jauh lebih serius daripada serangan semua klan di dunia. Ledakan. Detik berikutnya, Patriar Kiankun dan Dark North Saint menghilang dari tempat ini. Apakah mereka sudah pergi? Xia Ping, yang bersembunyi di dekatnya, merasakan sekeliling dan menemukan bahwa Patriar Kiankun dan Dark North Saint telah berteleportasi ke suatu tempat yang jauh. Sepertinya mereka berada di ujung ruang dan waktu yang jauh. Singkatnya, medan perang antara kedua belah pihak telah lama berada jauh dari area terlarang jurang maut. Bahkan dengan kekuatan kesadaran ilahi, tidak ada cara baginya untuk mengetahui kemana perginya keduanya. 2775 Apakah mereka benar-benar pergi? Xia Ping berkedip. Dia memindai area itu dengan rasa ilahinya puluhan kali, namun dia masih tidak bisa merasakan aura leluhur surga dan orang suci laut utara. Yang ada hanya pohon iblis neraka dan mayat suci di area terlarang. Selain itu, tidak ada yang lain. Ini adalah kesempatan bagus. Xia Ping menyentuh dagunya. Setelah leluhur langit dan bumi menghilang, bukankah tempat ini bebas untuk dia datangi? Terlebih lagi, disinilah Raja Iblis berada. Siapa yang tahu berapa banyak hal baik yang tersisa di sini? Pohon iblis abisal tampak sangat menakutkan, memancarkan aura yang mengerikan. Namun menurut persepsinya, pohon iblis neraka sebenarnya tidak memiliki kecerdasan. Otaknya seharusnya adalah Raja Iblis. Sayangnya, Raja Iblis sudah meninggalkan tempat ini. Diperkirakan Raja Iblis tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Tentu saja dia tetap harus berhati-hati. Jika pergerakannya terlalu besar, mungkin Raja Iblis akan menyerahkan pengorbanannya pada tingkat tertentu dan kembali. Mari kita coba melihat apakah saya bisa mendapatkan pecahan artefak ilahi terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, hati Siaping tergerak dan dia segera mengambil tindakan. Suara mendesing. Dalam sekejap, kunpeng dopelganger miliknya bergabung ke dalam kehampaan dan dengan cepat mendekati pohon iblis neraka tanpa suara. Pohon iblis neraka sepertinya masih tidak menyadarinya. Dong! Detik berikutnya, Siaping mengambil pecahan artefak dewa dengan kecepatan kilat dan menempatkannya ke dalam space ring miliknya. Dia tidak menimbulkan gangguan sama sekali. Tampaknya pecahan artefak dewa itu tidak berarti apa-apa bagi pohon iblis neraka. Itu hanyalah batu biasa. Tampaknya ia tidak mempedulikannya sama sekali. Momo ngomong, aku ingin tahu apakah mayat suci itu bisa dibawa pergi. Siaping menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa 18 mayat suci itu mengandung energi yang sangat besar. Bahkan jika pohon dunia telah menelan mayat yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, itu tidak dapat dibandingkan dengan energi dari salah satu mayat suci. Lagi pula, bukan hanya perbedaan energinya, tetapi juga perbedaan kualitasnya. Gumpalan kekuatan suci jauh lebih kuat daripada kekuatan sihir. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Jika pohon dunia bisa menelan kekuatan 18 mayat suci, dia tidak tahu sejauh mana pohon itu akan berevolusi. Mungkin itu benar-benar akan menjadi Tuhan pertama di alam semesta. Memikirkan hal ini, dia dengan lembut mengulurkan tangan dan mencoba mengambil salah satu mayat suci. Ledakan. Namun, begitu tangan siaping mendekat, dia langsung merasakan aura yang sangat berbahaya, seolah pohon iblis neraka akan segera bangun. Kekuatan jurang yang kejam dan menakutkan memenuhi sekitar mayat dewa. Banyak susunan pembatas dipasang ke segala arah, seolah-olah itu adalah batasan para dewa. Bahkan dengan kemampuan kunpeng, tidak mudah untuk menyerang. Tentu saja, jika seseorang ingin mendapatkan jenazah dewa, mereka tidak hanya harus melewati penghalang yang membatasi. Lebih penting lagi, akar pohon iblis neraka telah meresap ke dalam setiap mayat dewa. Seolah-olah akar-akar ini telah menggantikan pembuluh darah mayat dewa dan menjadi bagian darinya. Jika dia ingin mengambil sisa-sisa suci tersebut, dia mungkin harus memperingatkan pohon iblis neraka dan memotong akarnya. Ini mungkin akan langsung membuat marah Demon Master, dan bahaya tak terduga akan terjadi. Sepertinya tidak ada cara untuk mengambil sisa-sisa suci itu. Siaping merasa sangat disayangkan. Dia mempertimbangkan pro dan kontra. Meskipun mayat makhluk abadi itu sangat berharga, risikonya tidak sebanding. Jika dia bisa maju ke alam demigod, dia tidak perlu khawatir tentang balas dendam Raja Iblis. Tapi, sangat disayangkan bahwa dia hanya berada pada kondisi budidaya penuh kuno abadi saat ini, dan belum mencapai titik di mana dia tak terkalahkan di bawah langit. Oleh karena itu, dia tetap harus lebih berhati-hati. Pada saat yang sama, di gua tempat tubuh utama Siaping berada di area luar area terlarang abis. Hah! Tiba-tiba, hati Siaping bergetar. Pohon dunia di kedalaman laut kesadarannya sedikit bergetar, dan aliran besar informasi langsung dikirimkan ke jiwanya. Setelah beberapa saat, informasinya berhenti. Pohon dunia juga merasakan keberadaan pohon iblis neraka melalui kekuatan klon kunpeng, sehingga ia menghubungi Siaping. Begitu, kamu ingin mendapatkan kekuatan mayat dewa dan bahkan ingin menelan pohon iblis neraka. Siaping menyipitkan matanya, dia tidak menyangka pohon dunia begitu berani. Meskipun pohon dunia adalah asal mula semua kayu dan bisa disebut sebagai nenek moyang tumbuhan, pohon iblis neraka tidaklah sederhana. Itu adalah senjata pamungkas jurang maut, dan telah mengintegrasikan 18 mayat dewa dan kekuatan banyak hukum jurang maut. Bisa dikatakan pohon iblis neraka tidak sesederhana tanaman. Itu adalah monster jurang yang menakutkan, hanya saja ia berbentuk pohon. Jika pohon dunia berada pada puncaknya, mungkin tidak akan ada masalah dalam menelan pohon iblis neraka. Namun, jika pohon dunia ingin menelan pohon iblis neraka sekarang, itu seperti ular yang menelan gajah. Hampir mustahil. Bas gelombang-gelombang. Pohon dunia bergetar dan bersinar dengan cahaya hijau zamrut yang redup. Sepertinya benih hijau zamrut muncul dari dalam tubuhnya. Itu berisi energi asal dunia yang kaya dan kekuatan hukum yang sangat besar. Ini benihmu, benih pohon dunia. Siaping menyipitkan matanya, dia menemukan benih hijau zamrut telah jatuh ke tangannya. Benih ini mengandung sebagian besar energi asal pohon dunia. Untuk memadatkan benih ini, pohon dunia sepertinya telah menghabiskan banyak energi asal. Saat ini, pohon dunia sangat lemah. Jelas tidak mudah untuk memadatkan benih seperti itu. Itu harus membayar harga yang mahal. Bas gelombang-gelombang. Pohon dunia berguncang lagi dan mengirimkan pesan ke lautan kesadaran Siaping. Begitu. Ini adalah benih parasit dari pohon dunia. Ini setara dengan klonmu. Jika benih parasit ini diintegrasikan ke dalam tubuh pohon iblis neraka, ia dapat secara diam-diam menjadi parasit pada pohon iblis neraka dan mengambil kesempatan untuk menelannya. Kekuatan pohon iblis neraka. Merasakan pesan ini, mata Siaping tiba-tiba berbinar. Jika ini benar-benar bisa dilakukan, pohon iblis neraka pasti akan mati. Itu pasti akan menjadi makanan pohon dunia dan bagian dari energinya. Tapi apakah kamu yakin ini dapat diandalkan? Itu tidak akan ditemukan oleh pohon iblis neraka, kan? Siaping bertanya dengan hati-hati. Bas gelombang-gelombang-gelombang. Pohon dunia berguncang lagi. Cabang-cabangnya bergoyang dengan percaya diri, menandakan bahwa benih parasit ini adalah tempat asalnya. Setelah diintegrasikan ke dalam pohon iblis neraka, pohon itu pasti tidak akan ditemukan. Bahkan para dewa pun tidak akan bisa menemukannya. Itu bagus. Ayo kita coba. Siaping menyentuh dagunya. Bagaimanapun, itu hanya percobaan. Kalaupun gagal, itu tidak akan menjadi masalah besar. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan segera mengirimkan klon keduanya. Klon pohon dunia. Dia mengambil benih parasit dan memasuki area dalam jurang terlarang. 2776. Tidak butuh waktu lama bagi klon pohon dunia siaping untuk memasuki area terlarang di jurang maut. Karena dia pernah kesini sebelumnya, dia sudah terbiasa mengemudi. Dia tahu tempat mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, klon pohon dunia dapat dengan mudah menahannya dengan kekuatannya sendiri. Ia tidak dapat melakukan apapun pada klon ini. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, klon pohon dunia tiba di depan klon kunpeng. Kedua klon itu saling memandang. Sekering. Dalam sekejap, klon pohon dunia dan klon kunpeng menyatu. Ini adalah salah satu kemampuan klon setelah maju. Ketika keduanya menyatu, mereka akan memiliki kekuatan dan kekuatan sihir satu sama lain. Kekuatan mereka juga akan meningkat sebesar 30%. Jika sembilan klon bergabung, kekuatan mereka akan meningkat dengan kecepatan geometris. Itu tidak sesederhana satu tambah satu. Ini juga merupakan kekuatan teknik kloning ini. Kalau begitu mari kita lihat apakah benih parasit ini mempunyai efek. Siaping menyentuh dagunya dan mengeluarkan benih parasit yang diberikan pohon dunia kepadanya. Itu adalah benih hijau zamrut yang sepertinya mengandung misteri dan kekuatan pohon dunia yang tak terbatas. Samar-samar, benih hijau zamrut itu memancarkan gelombang kekuatan hukum asal. Tampaknya hal itu selaras dengan hukum kekosongan. Itu dipenuhi dengan aura yang tak terduga. Tampaknya meskipun pohon dunia yang asli mati, benih ini dapat menumbuhkan pohon dunia kedua. Suara mendesing. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan benih parasit ke batang pohon iblis neraka. Pohon iblis abisal sepertinya tidak bereaksi apapun. Ia tidak bisa merasakan suara terbangnya benih parasit sama sekali. Suara mendesing gelombang-gelombang. Di bawah tatapan siaping, benih parasit tampak hidup ketika mendekati pohon iblis neraka. Itu berubah menjadi cairan hijau zamrut dan diintegrasikan ke dalam tubuh pohon iblis neraka. Dalam sekejap, benih parasit menghilang di depan siaping. Menarik. Mata siaping berbinar. Karena hubungan istimewanya dengan pohon dunia, dia dapat merasakan benih parasit dengan mudah menyatu ke bagian terdalam pohon iblis neraka. Cairan hijau zamrut terus menggeliat, mencoba menembus bagian terdalam dari pohon iblis neraka. Dia sepertinya melihat situasi di dalam pohon iblis neraka. Itu adalah bidang kehampaan yang sangat besar, seperti matahari hitam. Itu dipenuhi dengan energi iblis abis yang tak ada habisnya. Hanya dengan melihatnya saja sepertinya kekuatan abis akan terkorosi. Hampir mustahil untuk menolaknya. Rantai hukum neraka yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam bola hitam besar ini, seolah-olah berisi 3.000 hukum neraka. Rantai hukum abisal yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain, membentuk batas abisal yang sangat besar. Tanpa diragukan lagi, ini adalah inti dari pohon iblis neraka. Hanya melihat kekuatan pohon abisal demon, siaping. Mata siaping membelalak takjub. Hanya dengan melihat inti asal pohon iblis neraka, dia mengerti mengapa pohon iblis neraka begitu menakutkan. Inti ini seperti penggabungan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan mengandung kekuatan esensi jurang yang sangat besar. Bahkan kekuatan esensi neraka teratai hijau tidak dapat menandinginya. Perbedaannya lebih dari 100 kali lebih besar dari kekuatan inti neraka teratai hijau. Terlebih lagi, energi asal ini tumbuh dengan kecepatan yang sangat pesat, seolah-olah terus-menerus melahap energi dari berbagai dunia. Ini hanyalah pohon iblis yang menjadi parasit di tubuh utama abis. Melalui persepsi ini, dia juga bisa merasakan akar yang tak terhitung jumlahnya dari pohon iblis yang berakar kuat di setiap sudut dunia abis, hampir meluas hingga ke ujung abis. Setiap kekosongan di dunia abis memiliki akar dari pohon iblis abisal, seolah-olah urat kehampaan di dunia abis dibentuk oleh akar dari pohon iblis abisal. Jika pohon iblis neraka ini dihancurkan, maka seluruh dunia neraka akan rusak parah. Namun, mustahil untuk menghancurkan pohon iblis dengan dunia abis sebagai fondasinya. Itu setara dengan pertarungan fana melawan seluruh alam semesta. Kita harus tahu bahwa luasnya dunia abis tidak kalah dengan luasnya alam semesta modern. Keduanya adalah sisi terang dan gelap. Menarik pohon iblis neraka ini mirip dengan pohon dunia. Siaping menyipitkan matanya, dia bisa merasakan bahwa prinsip pohon iblis neraka dan pohon dunia hampir sama. Pohon dunia juga menggunakan energi alam semesta sebagai fondasinya, memperluas akarnya ke setiap sudut alam semesta. Setelah mencapai puncaknya, pada saat itu, pohon dunia akan menjadi alam semesta, dan alam semesta akan menjadi pohon dunia. Satu-satunya perbedaan adalah pohon iblis neraka lahir dari dunia neraka. Alam semesta yang dikuasainya hanya cocok untuk kelangsungan hidup makhluk abisal. Sulit bagi makhluk lain untuk bertahan hidup. Namun, pohon dunia berbeda. Alam semesta tempatnya berada sangat cocok untuk kelangsungan hidup di alam semesta modern. Itu bergerak. Pada saat ini, Xiaoping bisa merasakan kegembiraan tulus dari benih parasit. Seolah-olah ia telah bertemu dengan mangsa yang lebih unggul, ia mempercepat tindakannya. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, benih parasit diam-diam mendekati inti pohon iblis neraka. Seolah ditarik, ia langsung terintegrasi ke dalam inti. Benih parasit segera berakar dan mulai menetap di intinya. Akar pada pohon dunia tumbuh, tampaknya meluas ke sebagian inti. Seiring berjalannya waktu, akar benih parasit mungkin mampu menutupi setiap bagian inti pohon iblis neraka. Luar biasa! Xiaoping mengedipkan matanya. Dia telah melihat kekuatan pohon dunia. Itu memang pohon iblis yang bahkan lebih menakutkan daripada pohon iblis neraka. Benih ini bisa disebut benih iblis sejati. Apalagi benih parasit ini tidak hanya bisa menjadi parasit pada tanaman. Faktanya, ia dapat dengan mudah menjadi parasit pada kehidupan apapun, bahkan tubuh dewa, dan menyerap energi dewa. Ini adalah bagian yang menakutkan dari benih parasit. Bahkan ketika ia sedang melakukan parasitisasi, secara diam-diam ia menghasilkan akar pohon dunia yang lebat. Setiap akar transparan dan mudah diintegrasikan ke dalam setiap sudut kehidupan. Pada saat yang sama, kehidupan tidak akan menemukan kelainan apapun. Perlahan-lahan menggantikan setiap pembuluh darah dalam kehidupan. Pada saat pihak lain menemukannya, semuanya sudah terlambat, dan mereka sudah lama menjadi parasit. Namun, benih parasit seperti itu tidak dapat dipadatkan begitu saja. Setiap kali terkondensasi, ia akan menghabiskan sebagian besar energi asal pohon dunia, dan butuh waktu lama untuk pulih. Oleh karena itu, jika itu bukan makhluk yang sangat berharga, pohon dunia tidak akan mau menggunakan metode ini untuk menghadapinya. Jelas sekali, pohon dunia telah merasakan bahwa pohon iblis neraka memiliki nilai yang sedemikian besar sehingga layak untuk dibayar dengan harga yang sangat mahal. Terlebih lagi, setelah pohon dunia melahap pohon iblis neraka, ia tidak tahu akan tumbuh di alam mana. 2.777 Namun, siaping dengan cepat mengesampingkan masalah benih parasit karena dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar benih parasit tersebut berlaku. Itu hanya bisa dikatakan sebagai gerakan biasa yang hanya akan berpengaruh pada saat kritis. Kini, dia hanya bisa menunggu benih parasit perlahan berkembang dan berbuah. Benar, aku ingin tahu harta apa yang ada di istana itu. Itu adalah tempat di mana Raja Iblis tinggal, pasti ada beberapa harta karun. Siaping memandangi istana di belakang pohon iblis neraka. Sejujurnya, dia sangat penasaran dengan istana misterius ini sejak awal. Dia merasa mungkin ada harta karun di dalamnya, tetapi dengan Raja Iblis yang menjaganya, dia tidak bisa pergi ke sana. Namun, sekarang berbeda, Raja Iblis ditahan oleh tuannya, Dark North Saint. Ini adalah kesempatan terbaik. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu kapan dia harus menunggu. Terlebih lagi, dia datang ke area terlarang abis dengan susah payah, jadi dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosok Siaping melintas, dan dia menggunakan kekuatan sihir Kun Peng untuk terbang menuju istana tanpa suara. Dia tiba di depan istana dalam sekejap. Menarik, tidak ada formasi yang membatasi. Siaping berkedip, dia awalnya mengira istana ini akan memiliki formasi pembatas yang kuat. Bagaimanapun, ini adalah istana tempat tinggal Raja Iblis. Bisa dibayangkan pertahanan di dalamnya. Namun, dia salah. Mungkin karena ini adalah istana Raja Iblis, dan Raja Iblis akan menjaga tempat ini setiap saat. Dia akan menjadi pertahanan terkuat, dan tidak ada pencuri yang bisa mendekat. Yang terpenting, tempat ini adalah kawasan terlarang abis yang terkenal. Iblis abis biasa tidak akan bisa mendekat. Adapun berbagai ras di dunia modern, mereka tidak bisa datang ke tempat ini di ujung dunia abis. Lagipula, bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun tidak dapat menahan erosi energi Iblis jurang untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan semua faktor ini, tidak perlu membangun formasi pertahanan yang membatasi di istana tempat tinggal Raja Iblis. Faktanya, selama miliaran era, tempat ini tidak pernah dicuri. Itu sangat aman. Ya Tuhan, ada banyak sekali batu ilahi, kan? Begitu dia memasuki istana, mata siaping langsung melebar. Dia merasakan jantungnya bergetar, karena di depannya ada gunung kecil batu ilahi, memancarkan kekuatan ilahi yang kuat. Seolah-olah hanya dengan menarik nafas di tempat ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang selama ribuan tahun. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak batu dewa yang tersembunyi di tempat ini. Batu dewa ini mungkin dikumpulkan oleh Raja Iblis sendiri dari seluruh tanah terlarang jurang neraka. Dimanapun batu dewa dapat diperoleh dengan mudah, Raja Iblis telah menggalis sedalam tiga kaki. Setelah terakumulasi dalam waktu yang lama, dia mendapatkan segundung kecil batu ilahi. Haha, aku kaya, aku kaya. Aku benar-benar kaya kali ini. Dengan banyaknya batu dewa, aku bisa menggunakannya sesukaku. Corin juga merasakan adegan ini melalui akal ilahi siaping, dan langsung tertawa, dia sangat bersemangat. Sebelumnya, di wilayah terluar jurang terlarang, hanya beberapa lusin batu suci saja sudah cukup untuk membunuh sekelompok Iblis Primordial Viendis. Tapi sekarang, di istana ini, ada begitu banyak batu ilahi. Rasanya seperti mimpi. Jika ada begitu banyak batu suci yang dilepaskan ke dunia luar, siapa yang tahu berapa banyak biksu yang akan tergila-gila padanya. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk memulai perang yang menghancurkan bumi. Begitu banyak batu dewa, setidaknya ada 70 hingga 80 juta. Green Ox juga tidak bisa menahan gemetar untuk sementara waktu. Ini jelas merupakan kekayaan yang menggemparkan dunia. Kekayaan yang diperoleh sebelumnya mungkin tidak sebanding dengan harta yang diperoleh sekarang. Ini juga sesuatu yang tidak bisa ditolong. Bagaimanapun juga, dunia abis masih sangat kaya, apalagi mereka juga memiliki peninggalan yang terbentuk dari kejatuhan dewa. Harta yang diperoleh bahkan lebih banyak lagi, dan masing-masingnya tak ternilai harganya. Semuanya milikku. Siaping melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, batu dewa ini dimasukkan begitu saja ke dalam cincin luar angkasa miliknya. Dia bahkan tidak melepaskan sedikitpun pecahan batu dewa di tanah. Dia membersihkannya bahkan lebih bersih dari wajahnya. Lihat, pecahan artefak ilahi, begitu banyak pecahan artefak ilahi, setidaknya puluhan ribu keping. Sial, berapa banyak barang baik yang dijarah Raja Iblis ini di tanah terlarang ini. Tanah terlarang abis telah dikosongkan oleh orang ini. Itu terlalu korup, saya tidak tahu berapa banyak darah dan keringat orang yang dia makan. Cepat dan bawa pergi untuk menghilangkan kejahatan bagi orang-orang. Korin berteriak keras, itu benar. Kau benar, merampas semuanya. Bajingan seperti ini yang menjarah kekayaan rakyat benar-benar keji. Kami menegakkan keadilan atas nama surga, merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Aku yakin Iblis neraka biasa itu akan melakukannya. Pasti sangat berterima kasih kepada kami. Kami telah menyingkirkan momok besar bagi abis. Sapi hijau juga merasakan hal yang sama dan menganggup berulang kali. Dia tertekan. Dia tidak menyangka Raja Iblis menjadi orang seperti itu. Sejujurnya, saat ini, dia merasa sedikit tertekan terhadap Iblis di dunia abis. Bagaimana mungkin mereka tidak beruntung memiliki bos seperti itu? Dia hanya tahu cara merampas darah dan keringat rakyat sepanjang hari. Memang benar, uang itu seperti pisau pemotong tulang. Saya tidak tahu berapa banyak pemuda ambisius yang telah dirusak olehnya. Saya khawatir leluhur Kiankun jatuh karena ini. Saya harus membantunya menghadapi hal jahat seperti itu. Siaping juga mengangguk. Dia tidak ceroboh saat mengambil tindakan. Bukankah begitu? Pantas saja dia tinggal di sini sepanjang hari dan tidak pergi. Orang ini kikir, tinggal di sini untuk menjaga harta karun. Korin juga merasakan hal yang sama. He he, aku bertanya-tanya kenapa lelaki tua ini begitu baik hati membiarkan begitu banyak Iblis kuno memasuki area terlarang abis untuk berlatih dan membiarkan mereka menjarah harta karun sesuka hati. Ternyata yang besar telah dibawa pergi oleh ini kawan, dan sisanya adalah sisa makanan yang tidak dia pedulikan. Green Ox membenci kekikiran Raja Iblis. Dia hanya tahu bagaimana menggunakan keuntungan kecil untuk menggertak orang. Dia tidak memiliki kemurahan hati apapun. Hualala gelombang-gelombang-gelombang. Siaping melambaikan tangannya, dan semua pecahan artefak ilahi di tempat ini dijara olehnya. Bahkan residu di tanah pun tidak luput. Itu semua adalah hal baik yang terkontaminasi dengan kekuatan suci, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Selain itu, meskipun pecahan artefak ilahi ini tidak dapat digabungkan menjadi artefak ilahi lengkap yang baru, materialnya sangat berharga dan sangat langka di alam semesta. Mengambil 10 ribu langkah mundur, bahkan jika pecahan artefak ilahi ini tidak dapat disempurnakan menjadi senjata ajaib lainnya, mereka dapat dimakan oleh lendir emas sebagai bahan untuk senjata ajaib lainnya. Dia tidak tahu sejauh mana Xiao Jin akan berevolusi setelah memakan pecahan artefak dewa, tapi dia berpendapat bahwa tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi lendir emas terkuat sejak zaman kuno. Lagi pula, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada golden slime yang bisa memakan pecahan artefak dewa sampai kenyang. Bahkan para saint yang tak terkalahkan pun tidak begitu boros atau boros. Tuan, lihat, ada banyak istana di dalamnya. Itu semua adalah darah dan keringat rakyat yang telah digelapkan oleh orang itu. Itu semua adalah bahan langka yang dia rampas dari seluruh abis. Serahkan semuanya, jangan sopan dengan dia. Sapi hijau berteriak keras, dia sepertinya menyadari ada lebih banyak harta karun yang tersembunyi di dalamnya. 2779 Suara mendesing. Sosok siaping melintas dan segera sampai di istana lain. Dia membuka pintu istana dan melihat lebih dekat. Lampu warna-warni menyala di dalam. Itu sangat mempesona sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Ya Tuhan, ada begitu banyak harta karun. Mata sapi hijau itu membelalak. Lihat benda apa ini. Besi iblis petir mistik, tembaga iblis merah langit, baja iblis pola bintang, perak iblis laut dalam. Berapa banyak harta yang dijara orang ini di dunia neraka? Mengapa dia mengambil semua barang bagus itu? Ia segera mengenali asal-muasal banyak material yang disembunyikan di istana. Yang disebut Mystic Lightning Demon Iron adalah biji yang lahir dari tambang di abis. Itu berisi kekuatan asal petir yang kuat dan diukir dengan pola hukum petir yang padat. Pada saat yang sama, itu juga terkikis oleh kekuatan sihir abis, menyebabkannya memiliki sifat iblis yang menakutkan. Jika besi setan petir mistik ini digunakan untuk menempa artefak, itu pasti akan menjadi artefak bijak yang tiada taranya. Itu juga berisi kekuatan asal hukum petir dan kekuatan sihir jurang. Ada juga tembaga setan merah langit. Itu juga merupakan biji langka di abis dan terkenal di dunia abis. Ia sangat pandai dalam menyalurkan kekuatan sihir dan hampir tidak mengalami kerugian. Jika tembaga iblis merah langit ini digunakan untuk menempa artefak, ia dapat menampilkan kekuatan tempur seorang sage 100% tanpa kehilangan kekuatan sihir. Itu juga bisa kompatibel dengan setiap sage. Baja setan pola bintang juga sangat menakjubkan. Itu ditempa dari batu pola bintang dunia abis yang terkenal. Orang harus tahu bahwa batu pola bintang adalah biji inti sebuah bintang. Hanya satu dari miliaran bintang yang dapat melahirkan biji semacam itu. Isinya sejumlah besar baja setan pola bintang. 100 baja setan pola bintang tersebut dapat ditempa menjadi satu bagian baja setan pola bintang. Bisa dibayangkan betapa berharganya baja setan pola bintang ini. Itu adalah bahan terbaik untuk menempa artefak tipe bintang. Ada juga perak setan laut dalam. Ini adalah biji khusus yang lahir dari laut tak terbatas di dunia abis yang disebut Laut Iblis Abisal. Laut Iblis Neraka juga merupakan zona bahaya yang terkenal di neraka. Dikatakan bahwa monster jurang yang tak terhitung jumlahnya hidup di laut itu. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Itu adalah salah satu tempat paling berbahaya di abis. Itu sama terkenalnya dengan tanah terlarang jurang neraka. Dan perak iblis laut dalam lahir dari tempat itu. Tentu saja, alasan mengapa mereka perlu menambang biji tersebut dari Laut Iblis Neraka dan mengambil risiko sebesar itu sangatlah berharga. Perak setan laut dalam memiliki nilai seperti itu. Jika perak ajaib laut dalam dipasang pada ujung senjata, seperti ujung pedang atau pedang, itu dapat secara instan meningkatkan ketajaman senjata tersebut lebih dari 10 kali lipat. Itu memiliki efek menembus armor yang kuat, dan harta sihir pertahanan tingkat sage biasa mungkin bisa dipotong menjadi besi tua dengan satu tebasan. Yang paling penting, perak ajaib laut dalam ini sangat korosif dan beracun. Itu adalah jenis merkuri yang berasal dari abis sal dimensi. Terlepas dari apakah itu iblis dari abis atau makhluk hidup di alam semesta modern, bahkan jika mereka telah mencapai tingkat sage dan memiliki tubuh abadi, mereka tidak akan mampu menahan racun semacam ini. Dalam waktu kurang dari tiga hari, sage yang terluka akan diracuni hingga mati. Oleh karena itu, perak ajaib laut dalam merupakan sumber daya strategis yang sangat penting di jurang neraka. Di era primordial, banyak sage di alam semesta modern yang mati karena racun perak iblis laut dalam. Ini memang hal yang bagus. Mata Siaping berbinar saat melihat biji ini. Tanpa berkata apa-apa, dia segera melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua biji khusus dari abis ke dalam space ring miliknya. Dia bahkan tidak berencana meninggalkan beberapa pecahan biji di tempat ini. Tuan, masih banyak ramuan dari abis. Cepat ambil, jangan sia-siakan. Melihat Raja Iblis bukanlah seseorang yang meminum ramuan sepanjang hari, mari dengan enggan membantunya mengatasinya. Azure Ox berteriak. Kamu bahkan tidak melepaskan ramuan dari dunia abis, bukankah itu terlalu berlebihan? Ramuan ini cocok untuk iblis dari abis. Mereka tidak berguna untuk berbagai ras di alam semesta modern. Memakannya tidak akan terjadi, tidak ada manfaatnya, malah berakibat fatal. Untuk apa kamu menginginkan hal-hal yang tidak berguna ini? Corin berkata dengan nada meremehkan. Dia bisa melihat bahwa masing-masing ramuan itu mengandung kekuatan sihir jurang yang sangat besar. Jika makhluk hidup biasa memakannya, mereka mungkin akan langsung kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi makhluk hidup jurang. Bagi makhluk hidup biasa, ramuan ini berakibat fatal. Tentu saja, itu berbeda dengan iblis di abis. Obat mujarab ini adalah tonik yang hebat. Apa yang kamu tahu? Tentu saja, ini untuk penelitian. Teknik alkimia dari iblis-iblis abis ini masih layak untuk dipelajari. Terlebih lagi, meskipun berbagai ras di alam semesta modern tidak dapat mengambilnya, bukan berarti guru tidak dapat mengambilnya. Terlebih lagi, yang paling tidak berguna adalah iblis-iblis dari dunia neraka. Tubuh mereka sangat kuat dan tidak akan peduli dengan kekuatan sihir jurang ini. Azure Ox berkata dengan nada meremehkan. Dia sudah memikirkan cara untuk memanfaatkan segalanya sebaik mungkin untuk memastikan bahwa semuanya tidak sia-sia. Ox, kalian para alkemis masih yang terbaik. Kalian bisa memanfaatkan semuanya dengan baik, mencabut bulu angsa. Aku khawatir setumpuk kotoran pun bisa disuling menjadi ramuan olehmu. Corin menghela nafas dengan emosi. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Azure Ox bergerak-gerak. Dia merasa Corin tidak punya hal baik untuk dikatakan. Hualala gelombang. Siaping mengabaikan kata-kata Azure Ox dan Corin. Dengan lambayan tangannya, dia langsung menjarah semua botol dan totless tersebut. Dia tidak berencana meninggalkan satu ramuan pun untuk raja iblis. Karena meskipun dia tidak mengambil ramuan ini dari abis, dia masih bisa memberikannya kepada iblis neraka. Wow, Tuhan, lihat, ada harta ajaib di sini, begitu banyak harta ajaib. Ya Tuhan, berapa banyak harta ajaib jurang yang disembunyikan orang ini? Apakah dia ingin memberontak? Sapi hijau itu berteriak. Dia merasakan bahwa di bagian terdalam istana ini, sejumlah besar senjata jurang tersembunyi. Mereka bertumpuk rapat, setidaknya ada ratusan juta dari mereka, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Lagi pula, senjata jurang biasa tidak bisa masuk ke mata raja iblis sama sekali. Hanya harta sihir jurang yang telah mencapai tingkat tertentu yang bisa memasuki ruang koleksi raja iblis. Pemberontak, siapapun yang memberontak, orang itu adalah abis bos. Corin berkata dengan nada meremehkan. Ini memang agak tidak biasa. Jika ini adalah rumah harta karun raja iblis, maka harta karun ini terlalu keterlaluan. Ini benar-benar gudang senjata yang besar. Siaping juga merasa bahwa rumah harta karun ini agak tidak biasa. Saya khawatir ini tidak sesederhana rumah harta karun raja iblis. Ini mungkin merupakan pusat material strategis dari iblis neraka. Ini adalah gudang senjata yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk berperang melawan alam semesta utama. Titik, itulah mengapa ada begitu banyak harta ajaib di sini. Azure Ox menyuarakan tebakannya. Itu memang mungkin. Siaping merasakan hal yang sama. Hanya gudang senjata yang bisa menjelaskan mengapa ada begitu banyak harta ajaib jurang yang tersembunyi di tempat ini. Jika tidak, para sage biasa tidak perlu mengumpulkan begitu banyak senjata. 2780. Mungkinkah ini seluruh gudang senjata di dunia abis? Kalau begitu, jumlahnya terlalu sedikit. Corin merasa bahwa seluruh dunia abis begitu besar sehingga tidak mungkin hanya memiliki sedikit senjata. Tentu saja ini bukan hanya gudang senjata. Aku khawatir ini hanya salah satunya, dan juga yang paling berharga. Itu sebabnya raja iblis ada di sini untuk menjaganya. Sapi biru itu berkata, apakah kamu baru saja melihat perak jahat laut dalam itu? Pada zaman purba, ketika banyak sekali ras sedang berperang melawan iblis jahat neraka, mereka sangat membenci hal-hal ini dan takut pada mereka seperti harimau. Namun harta berharga tersebut masih sangat langka. Satu gram perak ajaib laut dalam harganya sangat mahal, dan mungkin jumlahnya tidak banyak di seluruh laut iblis neraka. Namun, sepertinya barelnya gratis. Itu sangat emosional. Kali ini, mereka dianggap telah menghasilkan banyak uang. Mereka praktis telah menjarah perbendaharaan paling penting di dunia abis. Mereka tidak tahu apakah abis demons dan demon masters ingin membunuh sembilan klan mereka setelah mendengar berita ini. Kali ini, mereka mungkin akan menimbulkan kemarahan seluruh abis. Tapi apakah kita benar-benar akan menjarah harta ajaib ini? Saya dapat merasakan bahwa setiap harta ajaib jurang di dalamnya mengandung jejak spiritual iblis jurang. Jika kita mengambil barang-barang ini, saya khawatir iblis-iblis jurang itu akan tahu di mana kita berada. Korin mengkhawatirkan hal ini. Jika harta karun ajaib jurang ini muncul di dunia klasik pegunungan dan lautan, dengan panduan jejak mental dari harta ajaib jurang ini, lokasi spesifik dari klasik pegunungan dan lautan mungkin akan terungkap. Jangan khawatir, itu hanya jejak mental iblis jurang maut. Api gagak emas neraka milik guru dapat membakar mereka semua menjadi abu, kata Banteng Hijau dengan percaya diri. Terbakar menjadi abu, saya khawatir bahkan harta ajaib itu sendiri akan terbakar. Terlebih lagi, ada begitu banyak harta ajaib jurang, setidaknya 100 juta di antaranya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membakarnya, tidak perlu melakukan hal lain. Korin merasa ini tidak bisa diandalkan. Jika dia menunggu siaping menghilangkan jejak roh dari semua harta sihir jurang, maka Raja Iblis pasti sudah mengakhiri pertempuran dan kembali ke perbendaharaan. Itu memang sebuah masalah. Mengapa kita tidak mengambil beberapa harta sihir jurang yang penting dan berharga dan meninggalkan sisanya di sini? Meski agak boros, namun jangan ambil risiko. Green Ox pun setuju dengan ide Korin. Tidak, kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu dapat mengambil semua harta karun di sini. Aku tidak akan meninggalkan satu pun. Kata siaping. Tuan, mungkinkah Anda punya ide bagus? Korin dan Green Ox sama-sama memandang siaping. Apakah kamu lupa tentang air suci mata air kuning? Ini adalah harta karun dari sungai mata air kuning. Itu dapat membersihkan semua kekotoran rohani. Belum lagi jejak spiritual iblis jurang atau raja iblis, bahkan jejak spiritual dewa iblis pun akan berubah menjadi abu di bawah pencucian air suci mata air kuning. Siaping tersenyum. Ya, saya hampir lupa, guru masih memiliki air suci mata air kuning. Ini memang salah satu harta paling menakutkan di dunia. Berbicara tentang air suci mata air kuning, Korin dan sapi hijau tidak bisa tidak mengungkapkan sedikitpun rasa takut. Sejujurnya, roh artefak seperti mereka paling takut dengan air suci mata air kuning. Jika mereka bersentuhan bahkan dengan setetes pun, semua ingatan mereka akan terhapus bersih, mengubahnya menjadi selembar kertas kosong. Seolah-olah dia sudah mati dan roh artefak baru telah lahir. Ini adalah sesuatu yang fatal bagi roh artefak manapun. Bahkan artefak roh artefak dewa mungkin tidak mampu menahannya. Untungnya, hanya sedikit makhluk hidup yang bisa mendapatkan air suci mata air kuning. Jika tidak, pasti akan menimbulkan kekacauan di dunia. Namun, jika jejak spiritual ini dihilangkan, pasti akan menarik perhatian Raja Iblis. Lebih baik mengambil semua harta ini, dan setelah bersatu kembali dengan tubuh utamaku, aku akan menggunakan air suci mata air kuning untuk membersihkannya. Dan kemudian segera meninggalkan dunia abis. Dengan cara ini, bahkan jika Raja Iblis mengetahui hal ini, dia tidak dapat melakukan apapun pada kita. Siaping menyentuh dagunya, dia sudah memikirkan semua rencananya. Setelah setengah jam, Siaping telah menjara semua harta di dalam dan di luar perbendaharaan. Semua harta karun, tidak peduli besar atau kecil, diambil olehnya. Dia juga membantu membersihkan perbendaharaan. Itu sangat bersih. Mau bagaimana lagi, dia mengidap misofobia dan tidak tega melihat rumah orang lain kotor. Lumayan, sekarang terlihat jauh lebih nyaman. Siaping sangat puas dengan mahakaryanya. Melihat perbendaharaan yang kosong dan lantai halus seperti cermin, hatinya dipenuhi dengan rasa pencapaian. Seperti yang diharapkan dari guru, kamu benar-benar orang baik. Kamu bahkan membantu Raja Iblis yang menggelapkan kekayaan rakyat untuk membersihkannya. Jika itu aku, aku tidak akan peduli dengan hal semacam ini. Azureox melangkah maju dan tersanjung. Sama-sama, sama-sama. Semua orang di sini adalah tamu. Wajar saja melakukan hal seperti ini. Siapa yang menyuruhku menjadi tipe orang yang tidak tega melihat rumah orang lain kotor. Ini dia juga salah satu dari sedikit kekuranganku. Siaping berkata sembarangan. Sudut mulut Korin bergerak-gerak. Mengapa dia merasa melakukan ini berarti menghancurkan mayat dan menghapus jejak kejahatan, meningkatkan kesulitan Iblis Jurang yang mengejar mereka dan orang lain. Istana yang begitu bersih, bagaimana Iblis-Iblis Jurang itu bisa menemukan petunjuk untuk melacak mereka. Sidik jari, bau, dan sebagainya semuanya akan hilang dengan pembersihan seperti itu. Dengan cara yang begitu terampil dalam melakukan kejahatan, entah sudah berapa kali dia melakukan hal semacam ini. Mungkin kebiasaan suka bersih ini dipupuk dengan cara ini. Sejujurnya, dia tidak ingat berapa kali Siaping menjarah perbendaharaan orang lain. Itu telah terjadi berkali-kali sehingga dia menjadi sedikit terbiasa. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana mungkin orang sepertiku yang melakukan sesuatu dengan cara yang jujur tidak meninggalkan namanya. Jika tidak, bagaimana jika seseorang meniru identitas saya? Saya harus meninggalkan beberapa tanda. Siaping menyentuh dagunya dan segera menulis beberapa kata besar di dinding putih mulus, wuwu diada di sini. Setelah menulis kata-kata ini, sosoknya melintas dan meninggalkan istana. Wus! Tidak lama kemudian, klon pohon dunia dan klon kunpeng meninggalkan area dalam jurang terlarang dan kembali ke area luar. Mereka sampai di sebuah gua dan berkumpul dengan tubuh utama. Raja Iblis seharusnya belum mengetahui bahwa harta karun itu telah dicuri. Siaping menyipitkan matanya. Meskipun harta karun ini memiliki jejak spiritual Raja Iblis, pihak lain sedang bertarung dengan tuannya, Dark North Saint. Bagaimana dia bisa merasakan pergerakan harta karunnya? Bahkan jika dia merasakannya, Raja Iblis mungkin tidak akan bisa melakukan apapun saat ini. Lupakan saja, sebaiknya aku segera menghapus jejak spiritual ini dan kemudian kembali ke alam semesta utama. Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu dan segera memasukkan harta karun yang telah ia rampas ke dunia klasik pegunungan dan lautan, lalu menumpuknya di ruang terbuka. Kemudian dia mengeluarkan air suci mata air kuning dan segera menuangkannya ke harta ajaib jurang dan bahan jurang tersebut. Mendesis gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, harta karun ini segera mengeluarkan gumpalan asap putih, dan jejak spiritual yang sangat keras kepala yang awalnya terukir pada harta karun itu dengan cepat menghilang. Mereka benar-benar terkorosi, tidak meninggalkan apapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!